Intro Hai semuanya, Assalamualaikum Apa kabar semuanya? Selamat hari Senin Dan gimana hari Seninnya? Pasti repot banget ya Apalagi untuk ibu-ibu yang anaknya udah sekolah Jangan lupa untuk tetap semangat Untuk tetap sehat Supaya kita bisa ngurusin anak dan rumah dengan baik Oke disini aku mau share kegiatan aku Sebagai ibu rumah tangga Ataupun rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari Dikontrakan 3 petak dengan 2 bocil Jangan lupa tontonin video ini sampai habis Semoga kalian suka Dan untuk yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik dulu subscribe di bagian bawah video Oke sekarang aku mau jemurin pakaian Kayaknya pakaian aku tuh paling banyak di depan kontrakan Padahal dalam seminggu aku beberapa kali cuci pakaian Nah ini bocil aku lagi ngeliatin aku njemurin Masya Allah anak kedua aku tuh udah 8 bulan sekarang Doain sehat terus ya Kayaknya baru kemarin aku melahirkan Masya Allah sekarang dia udah mulai merembet Oke lanjut disini aku mau jemurin pakaian Ataupun gantung-gantungin pakaiannya Kalau aku tuh lebih suka njemurin pake gantungan baju Kayak gini temen-temen Selain lebih simpel Menurut aku lebih rapi Terus juga lebih hemat tempat Dan muat banyak Aku tuh gak betah temen-temen Kalau njemurin harus pake tambang Karena kata aku tuh ribet Terus juga gak muat banyak Dan gantungan baju tuh harganya murah banget Sekarang 5 ribu itu udah dapet 10 pisis Oke lanjut disini Kenapa sih aku nyucinya banyak terus Karena anak pertama aku tuh lagi aktif banget Pokoknya kayaknya dalam semenit sekali gitu Beberapa menit dia tuh pengennya cuci tangan Abis makan sesuatu Megang sesuatu Pengennya cuci tangan Akhirnya bajunya jadi basah Dan dia minta salin Daripada aku pusing ngedengerin dia Pengen salin Yaudah aku biarin aja dia salin Karena nanti kalau udah pasenya juga Dia bakal terlewati Oke lanjut disini aku mau beresin kasur Pertama aku mau lipat mukenah bekas Aku sholat subuh Terus aku mau terlemari aja Karena ini tuh gak basah Dan disini juga aku mau pindah-pindahin Ini baju-baju Terus juga bantal Dan terus aku mau sapuin kasurnya Oke udah selesai Jadi kalau pagi ataupun malam hari kasur Aku tuh gak terlalu berantakan banget Apalagi bagian sepre Jadi kuncinya adalah Di pinggir-pinggirnya tuh aku taroin peniti temen-temen Peniti yang besar-besar Tapi anak aku tuh gak pada jahil Jadi insya Allah aman sih selama ini Ada kan ya kalau pagi-pagi tuh Ataupun malam Itu kayaknya seprehnya Geser terus Berantakan terus Aku tuh gak betah banget Makanya harus banget Aku pakein peniti besar Oke lanjut Sekarang aku lagi pakein baju Enak aku Karena dia udah selesai mandi Dan Kalau lagi repot banget Pasti sih kakaknya dikasih HP aja Supaya anteng Dan supaya kerjaannya cepet selesai Ini udah selesai Terus aku mau sisirin Disini pakein sepit dulu Supaya lebih cantik Dan ini udah rapi deh Tinggal satu lagi Belum dimandiin Oke lanjut Sekarang aku mau masak Ini mau bongkar dulu belanjaannya Jadi tadi beli cabai sama bawang tuh 5 ribu Terus beli baso 7 ribu Beli sayur sok 5 ribu Nah ini juga beli ikan Jadi ini tuh ikan bandeng presto Harganya 6 atau 7 ribu Terus seperti biasa Karena udah siang Jadi aku tuh masaknya yang Simple dan gampang aja Sampai jumpa di video selanjutnya Kalian ada masak apa hari ini temen-temen Terus kalian masih tim yang suka kebingungan gak mau masak apa setiap harinya Oke disini aku udah ngidupin kompor Lagi manasin minyak juga Dan ini ceritanya aku tuh ngide untuk pake tepung Supaya ikannya tuh gak meletuk-letuk gitu Eh tapi ternyata tepungnya malah kebanyakan Bentar ya aku cari tau ya Nah sambil nunggu ikannya digoreng Aku mau siangin dulu sayuran Terus ini kok kata aku wortel agak busuk gitu Makanya aku tuh kalau beli sayur So pendingan beli pisah-pisah kayak wortelnya Terus kolnya, daun bawang gitu temen-temen Kalau di satu tuh kadang ada sayuran yang rusak Terus ini tuh masih meletuk aja Jadi malah aku tambahin tepung lagi Eh tepungnya malah tambah kebanyakan Akhirnya aku tuh bukan kayak goreng ikan gitu temen-temen Tapi yaudah aku lanjutin aja Untung ini tuh ikannya memang sudah di presto ya Jadi walaupun nanti dia agak gosong Itu dalamnya tetep udah matel Disini aku mau siangin dulu Ataupun kupasin dulu wortelnya Ini dalam 5 ribu tuh seplastik Dapet wortel satu kayak gini Nah aku tuh sambil goreng ikan Terus sambil siangin sayuran Tapi aku kalau lagi makan Aku kayaknya susah untuk sambil nonton sesuatu gitu temen-temen Kayak sambil nonton TV Ataupun nonton HP Itu kayaknya kurang nikmat gitu temen-temen Terus juga kalau misalkan aku tuh edit video Ataupun isi suara itu lebih baik Kayaknya sendirian malam hari gitu Bakal lebih fokus daripada aku Kalau siang-siang Padahal anak aku tuh mainnya anteng gitu Temen-temen lagi anteng Tapi lebih baik Akunya tuh malah main HP Gak tau ngerjain apa aja gitu Akunya gak fokus Nanti giliran anak-anak udah tidur malam Harusnya aku tidur Malah aku edit video Atau malah main HP lagi Atau malah aku beberes Atau ngerjain sesuatu Pokoknya kalau sendirian tuh Kayaknya kita ngerjain sesuatu Jadi lebih fokus gitu ya Terus ini tuh ikan aku udah mateng Walaupun ikannya kebanyakan tepung Tapi dalemen tuh tetep mateng kok temen-temen Dan ini tuh ikannya tetep enak Walaupun cuma aku goreng Karena dari sananya tuh udah dibumbuin Disini aku potong-potong juga untuk buncisnya Jadi dapet buncis juga Di dalam satu bungkus ini Buncisnya tuh dapet tiga Disini ada gak nih tim yang sayur asem Kalau aku tuh bukan tim sayur asem temen-temen Karena selain anak aku tuh gak bisa ikut makan Aku juga kurang suka Dan masaknya tuh kayaknya ribet gitu Oke lanjut disini aku mau buang dulu Sampahnya Dan aku juga tadi ada beli baso Terus ini mau potong dulu Untuk kolnya Dapet sepotong kayak gini ya Kenapa sih aku gak upload tiap hari Karena aku tuh ibu rumah tangga Kadang repot Kadang juga mood aku tuh berantakan Jadi aku tuh kalau misalkan Nge-upload video Ataupun edit video Ataupun isi suara Itu sesuai mood aku temen-temen Gak mungkin kalau aku siangan Terus akunya repot Apalagi akunya lagi perasaannya gak enak Gitu ya Aku lanjut bikin video Enggak temen-temen Jadi kalau misalkan Perasaan akunya lagi enak Lagi seneng Akunya gak kerepotan banget Baru aku tuh bisa edit video Upload video Gitu Nah kayaknya itu udah yang nyebabkan aku Penontonnya tuh naik turun Karena aku tuh gak bisa konsisten Temen-temen Pokoknya aku tuh bukan tipe yang bisa konsisten Ataupun bisa kerja di orang Jadi ya semaunya aku aja gitu temen-temen Kalau misalkan aku repot Aku lagi capek Aku gak bikin video Gak edit video Ataupun kalau aku lagi seneng Lagi gak capek Lagi moodnya baik Aku bikin video Nah ini aku tuh udah selesai Untuk iris-iris basonya Baso yang merek ini tuh enak temen-temen Walaupun harganya Seribu ataupun dua ribu Lebih mahal gitu Tadi juga basonya aku sisain Untuk aku bikin nih Nih lanjut Aku mau bikin bumbu sopnya Tuh lebih enak di ulek Daripada harus di iris-iris Aku nguleknya di bawah ya Alhamdulillah dapur akunya Udah aku sakuin Udah aku pel Jadi aku bikin videonya tuh Lebih enak gitu temen-temen Setelah selesai Lanjut Disini aku mau ambil Air dulu Terus disini Aku mau hidupin kompor Dan lanjut Untuk menumis Aku mau cerita Aku tuh bikin video ini tuh Tripodnya aku taruh atas meja ya temen-temen Jadi aku tuh naik dulu ke atas meja dapur Terus tripodnya aku seimbangin Aku kira-kira gimana bagusnya Gimana pasnya Abis itu aku baru loncat lagi ke bawah Kalau kalian nanya Bikin video itu gampang apa susah Menurut aku tuh sih gampang ya temen-temen Kalau yang susah itu waktunya Jadi kuncinya Kalau mau penonton kita tuh Banyak ya itu Kita harus konsisten Karena aku belum konsisten Bikin video Karena anak-anak aku juga masih kecil Dan aku mengutamakan mereka Makanya nih penonton aku tuh Turun terus temen-temen Jangan lupa untuk subscribe video ini Supaya penonton aku tuh Gak pada turun Setelah sayurnya mendidih Terus sayur-sayurnya juga udah Kayaknya setengah mateng Baru aku pasukin basonya Supaya basonya tuh Gak terlalu besar Dan gak mangkak gitu temen-temen Udah bikin meal plan Dalam satu minggu Mau masak apa aja Tapi tetep aja Kadang kesiangan Kadang kerepotan Terus sampai sekarang tuh Gak belanja-belanja sayuran Dan belum ada stok di kulkas Makanya setiap hari tuh Kadang masak Kadang enggak Kadang juga masak yang simple-simple aja Kayak gini Ataupun Terakhir yaudah Kita beli warteg aja Ini udah selesai Lanjutin ya Aku mau masuk-masukin Ini sisa sayurannya Nah jadi kemarin tuh Banyak banget yang kurang Dan Tentang kulkas aku Kenapa warna merahnya diganti Sama warna putih Jadi kalau kalian suka nontonin IG Ataupun Home decor Ini tuh namanya Tema estetik ya temen-temen Atau korean-korean gitu Tapi ya Karena aku dalam Low budget Makanya seadanya aja Dan Kalau warna merah tuh Lebih mencolok sendirian Dia di pojokan kayak gitu Terus kalau bikin video tuh Kurang Kurang senada gitu Temen-temen Dan aku tuh lebih suka Warna putih kayak gini Karena menurut aku tuh Keliatannya lebih cantik Lebih anggun Dan lebih rapi Dan makasih banyak kalian Udah nontonin video ini Semoga video aku Bermanfaat Semoga video aku Menginspirasi kalian Untuk ikut beres-beres juga Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa